Halo semuanya Kok ketawa sih? Itu opening gue kan Iya, hampir semua video yang gue tonton gitu Halo semuanya Halo semuanya, dengan nada datar 10 tahun di Youtube Opening gitu doang, gak jelas banget ya Kalau di tempat lo gimana? Gue sih gak ada juga, gak ada opening ya Kadang halo, kadang hi Kadang bebas ya Karena gue capek, di TV kan gue opening mulu Dengan template kan Selamat datang di Il Aduh capek gitu ngobrol dengan nada Ngomongnya kayak gitu Oke, gue lagi berkunjung nih Ke rumah tetangga, ini bisa dibilang tetangga lah Pasti bisa jalan soalnya kesini Andika Pratama Seperti Yang sebelum-sebelumnya, gue tuh kalo misalnya Collet sama Temen gue, gue suka Nyobain mobil Suka naiknya gini mobilnya Karena gue pengen, gue gak ngerti mobil sama sekali kan Jadi gue pengen naik mobil lo Karena mobil lo keren banget nih Ini apa Dik? Ini Porsche Boxster 718 Oke, lo kenapa beli mobil ini? Karena dari dulu Gue bercita-cita pengen punya mobil Porsche Dari zaman kecil tuh gue selalu dibeliin mainan Mobil-mobilan, itu selalu jenisnya Porsche Gatau kenapa Yang sering beliin mainan gue adalah kakek gue dulu Oke Jadi gue terbentuk imajinasinya itu Suka banget sama mobil sport Yang Porsche gitu Dan keren gitu ya Dan keren, apalagi cabrio gitu Bayangan gue tuh, wah cabriolet keren Jadi pas begitu gue ngerasain punya duit Dan akhirnya bisa Nyisihin untuk beli Akhirnya Porsche lah yang gue pilih Dan kenapa gue pilih yang ini Karena entry levelnya Porsche tuh kan Boxster atau Cayman Jadi gue coba dulu Kalau nyaman mungkin nanti bisa levelnya naik Oke Seperti biasa juga kalo main sama temen Gue suka ajak nongkrong ngopi Kali ini ngopinya langsung di restorannya sendiri Asik Beda loh Beda gak tuh? Gue dateng kesini Ayo kita ngopi restoran gue aja Ayo kita nebeng lu ya Ayo iya 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 Oke ini baru keluar dari rumah lo ya Iya Jadi di rumah lo ini mobilnya banyak banget sih Enggak banyak Kepake semua gitu Jadi bukan beli untuk ganti-ganti Tapi memang semua mobil itu Jadinya jadi kepake Karena keluarga gue kan keluarga gede Yang gue naksir tadi justru Lexus lo sih Lexus LX tuh Iya Itu keren banget sih Itu yang paling sering kepake mobilnya Itu kalo gue lagi pengen jalan sama anak-anak gue Dan Istri gue Dan gue pengen nyetir sendiri Gue pakenya yang Lexus Oke Cuman untuk daily kadang-kadang Bini gue juga sering pake itu Oke Nah ini mobil ini nih Lo udah beli dari tahun berapa? 2017 2017 Yes Terus Worth it dong? Tergantung lo ngeliatnya sih Oke Gue kan gak hobi otomotif juga sebenernya Sebenernya Jadi gue beli ini karena memang pengen doang dit Ini imajinasi masa lalu lah Imajinasi masa lalu Imajinasi masa lalu Terus pas 2017 tuh gue lagi dikasih rejeki banyak banget gitu Iya Gue dapet program Ramadhan tuh Di bulan Ramadhan gue megang 4 program Apa aja tuh? Jadi gue hampir gak pulang Termasuk suca ya? Suca Ramadhan kan? Iya Ada program regulernya Ada program Ramadhan nya Dan program Ramadhan nya pun gue ada buka ada sahur Jadi emang nyayur gue disitu tuh nyayur banget gitu Pada akhirnya Gue Ijin sama istri gue Gitu Kan gue udah lama pengen punya mobil Sport Gitu lah Buat reward nya ke gue lah Akhirnya gue memasakkan lah Bulan Ramadhan lagi bulan puasa Masih lebaran orang masih lebaran Lebaran H plus 2 Itu gue udah resah Aduh Ini showroom kapan buka sih kapan buka sih gitu Oh jadi udah kebelet banget ya? Udah kebelet banget Karena gue tau megang 4 program dong Capek dong gue Dari pagi ketemu pagi lagi gitu Nah makanya gue Bilang sama bini gue Pokoknya tahun ini aku harus beli ya Aku dapet uang lumayan banyak nih Kebutuhan semua tercukupi gitu Sekarang giliran gue ngereward diri gue Bener H plus 2 Ipar gue dateng ke rumah Memang kebetulan Ngelewatin showroom nya Porsche yang digadaria itu Terus gue ngobrol kan masalah ini Iya tapi kan masih lebaran Dimana-mana tutup Buka tadi mas Yang bener loh gitu Jadi Akhirnya Hari itu juga gue langsung ke showroom nya Kayak dipanggil ya Kayak dipanggil Ini buka nih Padahal lain tutup ya saya Karena sebelum itu gue udah browsing-browsing Udah Waduh Pengen Pengen beli nih tahun ini Beli yang mana ya Udah liat-liat tuh Oh ada banyak tipe Udah lo liat Udah browsing-browsing lah gitu Makanya Pas Muncul Warna ini Menurut gue Kok warna ini unik banget ya Biasanya orang punya Porsche tuh Mayoritas kuning, merah, hitam, putih Kalau di Jakarta Alasannya kan Biar nanti nilai Eh Buat jualnya gampang gitu Nah pas muncul warna biru ini Menurut gue Agak aneh nih Warnanya nih Lucu, unik Pas kebetulan Gue tanya sama ipar gue Tadi lu lewat Lu liat gak ini? Lihat Paling depan Iya gitu Jadi akhirnya kita berangkat Sampai showroom Gue ngeliat Wah ini nih Yang bener-bener gue pengen Dan kalau Mobil Porsche itu kan Semuanya optional kan Lu bisa Modif dari Warna Takometernya Oh gitu Custom Ini semua custom Semua itu Harusnya Kalau lu beli baru Lu bisa merancang sesuai Keinginan lu sendiri kan Jok warna apa Sita warna apa Nah kebetulan Pas gue dateng itu Mobil ini Adalah Mobil yang Dipamerkan Untuk seri ini Pertama keluar Di Jakarta Oke Jadi Secara option Dia udah full option banget Udah pake yang Bahan-bahan paling bagus Dari Kulitnya Velgnya Kenal pot Terus Cet-cetan Detail-detail Kayak gini Itu semua udah Full custom Karena mau dipamerin kan Iya Dan pertama kali Gue Browsing langsung Emang nyangkutnya Warna ini Pas gue nyampe Ini paling depan Langsung Gue telepon bini gue Kamu kesini deh Sekarang deh Sekarang gitu Biar dapet approval ya Iya Ini gue dateng Yang mana yang kamu mau beli Yang ini Boleh gak beli Berapa ini Segini Yakin kamu mau beli Yakin Yaudah beli sana Yaudah gue DP Tapi lo udah sempet test drive dong Engga Gila lo Lo beli mobil Ganti test drive Iya Jadi gue itu beli mobil Karena memang pengen Gila Begitu ada di depan mata gue Gue langsung liat Semuanya oke Secara mata gue ya Gue suka velg Yang warna hitam Apalagi keliatan sporty Duduk di dalam Mudah dong Duduk di dalam sih udah Foto-foto sih udah Cuma nyalain doang Gak sempet test drive Iya Terus lo Beli hari itu juga Beli hari itu juga Delivery berapa? Seminggu Hampir dua mingguan Dua mingguan? Dua mingguan itu gak tenang dong Gak tenang Gak tenang Gak tenang Pengen buru-buru gitu Makanya Lo pernah liat Ada foto gading kan Iya Ada foto gading Itu karena dia tau gue DP hari itu Tapi gue gak foto Dua hari kemudian tuh gading Main kesana juga Pengen beli juga Karena gue sama gading tuh Kayak punya kebiasaan gitu Kalau lagi bulan ramadhan kan Megang program bareng Ayo beli apa yuk Beli bareng kan Motor ya biasanya Biasanya Nah tadinya gading mau ambil juga Cuma gak dapet approval dari Nyonya waktu itu Oh istri Terus akhirnya lo yang beli Gue yang beli Dua minggu nih Mobil dateng dong Dateng Lo belum pernah test drive Belum Nah begitu lo Di setir Apa megang setir Dan Lo tes gimana? Itu sesuai ekspetasi lo Sesuai Di masa kecil lo kah gitu? Kalau sesuai ekspetasi di masa kecil sih Kan gue waktu kecil gak bisa ngebayangin Naik mobil sport Kayak apa ya Yang jelas gue puas banget Begitu mobil itu dateng Gue naik Gue nyobain dalemnya Apa segala macem Itu kayak Akhirnya ini ada di rumah gue ya Akhirnya gue bisa milikin ini juga ya gitu Udah sampe situ aja gitu Jadi gak yang gimana-gimana Tapi yang penting Wah kayak euforianya akhirnya gue punya gitu Iya Nah gue kan lagi ngeliat-liat mobil juga nih Maksudnya Karena Gue kan baru beli mobil buat anak gue Gue pengen beli satu Yang dua pintu Anak lo udah punya sim? Belum Dia nyetir gumoh dong Buat bawa dia maksudnya Nah gue pengen beli mobil yang dua pintu Yang buat gue aja gitu Yang lo bisa nyetir Apa namanya sendiri Karena gue gak suka bawa mobil yang gede-gede Nah yang pengen gue tanyain ke lo adalah Menurut lo Ini kepake gak gitu Untuk sebuah keluarga Engga Engga Sebenernya engga Engga Ini kayak Buat muasin ego laki-laki aja sebenernya Oke 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 Karena gue Jujur juga agak ada nyeselnya beli ini Pada akhirnya Karena mobil ini Lebih banyak jadi pengundi garasi Gue kemana-mana itu Sekarang udah males nyetir sendiri Dulu sebelum gue pake supir Gue kemana-mana sendiri Kerja syuting apa segala macem Mau berapa program pun gue nyetir sendiri Tapi begitu Pake supir Jadi males gitu nyetir Mobil ini kepake kalo weekend Atau kalo Masa liburan Dimana jalanan sepi Kalo macet sih gak enak-enak juga Meskipun Sebenernya untuk kegunaan ini udah 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 apa ya Paling nyaman dipake daily use gitu Karena dia CC nya dikecilin Tapi pake turbo Sehingga kekuatannya sama Kalo lu mau ngebut Buat setelan comfort Juga dia Nyaman banget Mesin gak gampang panas Ketika macet Pokoknya enak banget Secara penggunaan gitu Cuman Kalo lu tadi nanyanya Kepake gak buat keluarga Kayaknya engga deh Oke Mendingan lu cari yang Part seat gitu Misalkan lu mau beli Mobil lagi Jenisnya sedan Yang lu pengen nyetir Istri lu di samping Terus anak lu di belakang Kayaknya Sedan lebih oke deh Dari pada sport Dan kalo lu nyetir sendiri Pas weekend Pun juga Kayaknya lu nyetir Lu sendirian Gak ada orang kan sebelah lu Sementara dipikiran lu Wah ini hari libur Aturan gue sama keluarga kali ya Iya Apa gitu gak sih Karena gue Kan kita punya Satu karakter yang sama ya Gue introvert Lu introvert Iya Lu ansos Guapun juga agak ansos Iya itu banyak orang gak tau loh sebenernya Buat lu ya Kalo gua mah mungkin orang tau kali Oh iya iya Tapi kalo lu kayaknya orang Tapi gua mulai mengenalkan karakter gua itu Semenjak gua bikin Youtube Pada akhirnya orang melihat Oh siii Ini loh sebenernya aslinya gue Gua di TV itu Gak sepenuhnya Karakter gua asli yang di TV Karena gua harus membawakan acara Sesuai dengan mood acaranya kan Iya 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 Nah Gua Temennya Banyak dit Gading Uus Bapaknya Gempi Bapaknya Cio Temen gua tuh gak banyak gitu ya Maksudnya circle gua tuh Ya Allah Temen gua tuh Udah temennya cuman dua Uus pula lagi Uus lagi Iya Jadi circle gua tuh kecil sekali gitu Terus gua Gak bisa nongkrong Amat temen-temen Keluar Lama-lama gitu Kayak gak nyaman Tapi kan kayak Porsche ini kan Dia punya komunitas kan Ya itu Lu gak mau ikut komunitas Gua gak ada niat untuk ikutan komunitasnya Karena Gak suka ngumpulnya Itu dia ya Kalau gua Kenapa gua gak suka ngumpul Karena kadang Pas gua lagi sama orang Gua mikir Kayaknya mendingan gua di rumah main game deh Iya iya Kalau lu gitu Gua kalau libur tuh Gua bisa main game dari bangun pagi Gua taro kopi Main game Ntar turun makan siang Balik lagi main game Gua sekarang sih masih main PUBG Main PUBG Masih main PUBG PUBG PC atau PC Wih keren dong Itu seru banget sih Itu seru banget sih Iya Katanya mau ada helikopter ya Iya 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 Ada update baru tuh Bener bener Nah pada akhirnya Kayak dulu gua sebelum beli ini Gua punya motor kan Gua beli Harley kan Maksud gua beli Harley tuh bukan menemui kepuasan gue Karena gua gak terlalu suka naik motor sebenernya Karena tadinya Gua ingin mengembangkan link gue Karena gua udah mulai berbisnis Gua pengen ngembangin link Biasanya orang-orang yang punya bisnis tuh main hobinya Motor gede atau apa gitu Tapi begitu gua beli Gua gak ngumpul juga Pada akhirnya gua merasakan Aduh ngapain ya gua beli gini ya Gua orang yang gak suka ngumpul Gak suka ngelink gitu Makanya tadi Di konten Gua kan Bini gua bilang gitu Kalo gua tuh gak Gak bisa gitu Sosialisasi Ha ha hi hi Ngembangin link Cari temen baru Itu gua gak bisa gitu Nah Kalo gua ya Gua kan introvert Parah kan orangnya Banyak yang nanya Kalo kayak gitu Kenapa lu stand up gitu Nah Kenapa gua stand up Kalo gua jawabannya adalah Karena kalo gua stand up comedy Di depan ada orang Itu gua yang mengontrol Ngam gak sih maksudnya Oke Jadi gua tidak merasa canggung Atau cemas atau apa Karena gua tau Gua punya kontrol Terhadap apapun yang terjadi Di ruangan itu Karena gua the guy with the mic Oke Oke Kalo lu Ketika lu bicara lu introvert Kok lu jadi presenter gitu Jawabannya Aneh Kalo lu gimana? Gua kecemplung sih Lebih tepatnya tuh Gua tuh kecemplung sih Kan model kan? Enggak model sih jatohnya gue Dulu tuh gua pertama kali yang gua coba adalah Film Oh justru lu langsung main film? Iya Lu modeling dulu tuh Enggak, gua main film Abis dari film lari ke sinetron Baru ke presenter Eh sempet nyanyi juga Tapi Enggak Ya gitu lah Terus baru ke presenter Nah gua gak tau kenapa Pada akhirnya nyangkutnya memang Di presenter itu Image gua lebih kuat ke arah presenter itu Dan akhirnya setelah gua tekunin Memang Guanya nyaman menjalani itu gitu Gua tuh bukan tipikal orang yang kayak lu Yang lu punya planning ke depan Lu tau kemauan lu Nah gua gak Lu planner banget sih Gua gak bisa sih Nah gua gak Gua tuh gak tau kemauan gua tuh apa Iya Kadang gitu Jadi kayak jalan Ya udah lah ada peluang ini Gua jalanin aja Tapi Setiap gua melihat peluang Dan gua ambil peluang itu Gua Jalanin sebaik mungkin Sebisa gue gitu Jadi memang ada peluang Jadi presenter Gimana ya ambil gak ya Awalnya alasannya Uang Pasti Ya udah lah Coba aja gitu Tapi begitu Gua terjun Ya gua kan All out disitu gitu All out mencoba Kemampuan gua sampai mana gitu Gitu Dan ternyata yang paling lama bertahan Adalah Yang bercenter Agak aneh memang Dengan sifat gua itu Gua harus bersosialisasi dengan orang di panggung Berkenalan Bla 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 Itu Menyulitkan gua sebenernya Tapi Kenapa gua bisa ada di titik ini sekarang Sebenernya Karena terbiasa doang Gila Kita udah nyampe di Lurik Weee Gila di promonya Ini kalo Ownernya Harus banget ada di menu ya Gimana sih Biasa buat ngangkat nama restoran Di awal-awal Nanti kalo orang udah familiar sama brandnya Baru kita mundur gitu Tapi ini emang Restoran favorit gue Oke Dan nyokap gua Karena nyokap gua Ini kan deket rumah ya Kemang Village ya Ini di Kemang Village Ada Anissa Dia gara-gara tau mau makan disini Tiba-tiba ikut dia Makan Ani di Kemang Village Terus kita suka bingung Mau makan Indonesia apa yang enak ya Akhirnya kita coba makan disini Gak tau ya punya elu Terima kasih Luar biasa Ini kita suka Dori Sambal Matah ya Aku Cireng Kamu Cireng ya Ada Cirengnya juga Dan hari ini kita mau ngopi disini Sambil Anissa juga mau makan Numpang makan Numpang makan doang Coba Kumpung yang punya nya ada Jadi kan Katanya Makan sepuas aja Oke Oh gitu Oh yaudah Oke Kita beli semua di menu ya Iya 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 Boleh Oke Mungkin mau dibuat perang makanan Oh iya bisa juga sih Pertanyaan gua nih Kok lu bisa dari Ini banyak apa Dari presenter ya Terus bikin makanan Itu gimana Bini gue Oh bini lo Bini gue Emang disana masak atau Engga Bini gue tuh pandai berbisnis Dan pandai melihat peluang Kalo gue kan orang yang penuh kehati-hatian Ngitung gitu Kalo bini gue tuh Begitu dia liat peluang Dia caplok dulu Masalah gimana eksekusinya Gimana gue ribetnya nanti Itu ntar-nitaran Karena peluang tuh Kadang-kadang gak semua orang bisa Liat kan Nah bini gue lebih cepet untuk itu Awal mula kita bangun restoran ini Hanya gara-gara Kita dateng ke Kemang Ketemu orang lama Mbak yang dulu pernah kerja sama Usi di restoran Jepang Bilang Bu Usi Ada tempat bagus Di sebelah sini nih Dulu bekas restoran Korea Terus tutup Gue sih gak mau bikin restoran Oh yang mana mbak Didatengin sama bini gue Difoto dikirimin ke gue Ada tempat nih bagus Di Kemang Village Deket banget sama rumah kita Kalo kita bikin restoran Enak banget ngontrolnya Ngobrol Tiga minggu Di DP nih tempat Gila Itu bahkan belum tau Waktu DP belum tau mau bikin apa Anjir Lo yang bener dong Bener Itu bini gue Itu karakter bini gue Bahkan lo gak tau Bakal namanya Luri Belum Belum tau Jadi lo cuma gara-gara ada tempat Bayangan kita waktu itu Kita brainstormnya adalah Kayanya gue mau bikin Coffee shop Yang ada stand up nya Bayangin Gue pernah berpikir itu Bikin aja look nya klasik Terus ada stand up nya Gue pernah denger deh Ada anak stand up ngomong itu ke gue Karena gue pernah Pernah ngomongin Pernah nanya Gimana ya cara ngeramein cafe Kalo mau bikin ada stand up nya Gitu Gue pernah nanya-nanya Kenapa Padika Kayanya gue mau bikin restoran deh Gitu Terus akhirnya Bini gue ngeliat peluangan Semakin sering ke Kemville Semakin liat gitu Crowd nya gimana Apa yang mereka cari Dia survei juga Kalo makanan Indonesia disini ada berapa Terus rasanya gimana Harganya berapa Itu bini gue Dan akhirnya memutuskan lurik Iya Namanya lurik Lurik tuh kan Motif ini nih Lurus Oke Kalo di bahan tuh Lurus gitu loh Itu dia juga Ada beberapa nama Salah satunya yang kita sepakatin ini Dan makanan Tradisional Indonesia Makanan Indonesia resep rumah Jadi resep Resep bini gue Gabung sama resep mertua Sama resep orang tua gue Jadiin satu Kita ngajarin koki Untuk bisa dapet Rasa yang sama Seperti yang kita biasa makan di rumah Habis itu tinggal Plating nya terserah deh Gitu Yang penting itu resepnya Keluarga kita Tapi penting gak menurut lu Untuk seorang Public figure mendiversifikasi Ini Usahanya penting 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 lah Kayak lu aja kan Lu udah Lu main saham Lu main apa Apalagi Kerjaan di entertain Kita gak pernah tau masanya Sekarang aja yang baru-baru udah mulai tumbuh gitu Dan mereka Secara progress jauh lebih cepat Sekarang apa-apa gampang Mereka untuk masuk kadang-kadang gak perlu casting Ada yang modal viral Ada yang modal follower Ada yang modal follower Ada yang gede di sosial media Terus naik ke TV Jadi banyak cara Kalau dulu kan Gue masih ngerasain Jamannya casting Nah Kadang di satu titik tuh Kita memang punya keresahan Kalau kita gak kerja di TV lagi Cari duitnya Kita Mau kerja apa gitu Makanya Ini salah satu investasi yang kita lakuin Tapi itu termasuk Pemikiran lu Untuk ke stand up juga gak Karena kan Lu juga stand up kan Stand up gue cuman dicemplungin doang dit sebenernya Gimana ceritanya sih sebenernya? Suca tuh Gara-gara suca kan Suca Suca terus tiba-tiba keidaan di suca satu Semua host ditantang untuk stand up Itu pertama kalinya gue stand up Akhirnya itu jadi budaya Di setiap season host disuruh stand up Iya Sampai stand up yang terakhir Cuman yang gue liat ya Stand up lu yang kedua kali itu Itu pecah banget sih Yang di suca Yang ngomongin soal hutang Oh iya Iya Menurut lu apa yang ngebedain dari penampilan pertama lu Sama yang kedua Karena yang kedua kan lu jujur banget Iya Apa yang ngebuat lu kayak Gue rela sejujur ini di atas panggung Karena Apalagi temanya hutang kan Iya Karena gue Ngelihat stand up tuh kayak dunia baru yang Wah ternyata Keren ya gitu loh Maksudnya orang tuh preparation untuk tampil stand up tuh ternyata butuh ilmunya Oh mikirin setupnya Mikirin Dengan teknik-teknik rule of three lah Callback lah Ternyata dunianya tuh luas gitu loh Selama ini gue gak tau seninya stand up tuh dimana gitu Karena Lu kan MC stand up comedy Iya Awal-awal nih Awal-awal Bayangkan lu apa sih Ini seni apa sih sebenernya Eh dik lu jadi MC suca ya Stand up comedy academic Eh Gue gak kebayang Gue gak tau apa-apa Menurut lu apa satu Referensi gue cuma suci Yang udah mulai duluan Sama gue nontonin stand up-stand up luar gitu Kalo luar gue dapet feelnya Tapi kalo Indonesia Ini budaya ini belum deh Gitu loh Sempet pesimis juga dengan suca satu Yang pertama Kayaknya orang gak nonton nih Kayaknya gak nonton nih Tapi begitu gue ada di dalamnya Gue kayak Ih keren ya Ternyata stand up comedy itu keren ya gitu Apalagi waktu itu pecahnya Musdalifah kan Wah Musdalifah pecah banget sih Pecahnya Musdalifah Gue di belakang tuh sampe ngakak Wah keren dunia ini sih keren banget Enak banget gitu Kayaknya ngeliat Lu ngomong sendiri Bawain materi Terus bikin orang lain ketau Itu sesuatu yang baru Selama ini kan Gue terbiasa ngeliat TV play gitu Yang OVJ lah Apa Yang kayak gitu-gitu tuh Begitu gue liat stand up Secara langsung Gue ngerasa ada dunia baru Yang Keren dan pengen Pengen banget gitu Untuk belajar gitu Nah Proses lu untuk Jadi jujur Kayak tadi ngomongin Premis lu Hutang lah Pas segala macem Itu gimana? Betahap Kan gue ngobrol sama anak-anak Awalnya karena Karena keperluan untuk Di suca itu doang kan Tapi kan Kalo lu lagi ngomentarin Peserta Itu kan gue sambil belajar juga Dit Dari juri-juri yang lain juga Dari juri-juri yang lain juga Oh ternyata Serumit itu Ternyata persiapannya Emang harus mateng Oh bukan masalah menghafal Oh bukan masalah lu cari lucunya dimana Tapi memang Sejujur Seberapa jujur lu terhadap materi yang lu bawek Menurut gue menyenangkan Dan Kalo Kita ngomongin satu hal Dengan perspektif orang yang berbeda Itu kan Hasilnya juga pasti beda Lu resah sama kopi Versi keresahan lu gimana Gue keresahannya gimana Itu kan beda banget kan Iya Dan gue tertarik sama hal-hal yang baru memang Jadi gue tuh kalo ada yang baru suka yang Pengen cari tau ini Gimana ya caranya Terus lu sempet nanggung di Jigong Fest Iya Iya Itu gimana? Barengan lagi sama jam lu Eh bener? Engga kan gue dulu Gue dulu Harusnya bentrok Tapi akhirnya Dikelarin lu dulu Oke oke Supaya crowd yang abis nonton lu Tersebar di dua show berikutnya Termasuk show gue Itu waktu itu lagi mati lampu ya Lagi mati lampu Iya di Jakarta lagi mati lampu Jadi gue langsung cabut tuh Gara-gara mikirin anak gue kan Oh iya 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 Itu gimana? Rasanya apa tuh? Karena gue ngeliat di Instagram lu Ah tegang nih Tegang nih Iya 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 Emang Emang Gue nemu sesuatu yang beda Gue deg-degan lagi naik panggung Selama ini gue nge-host tuh Gak pernah deg-degan lagi jujur Makanya aneh sih Gue ngeliat Andika Pratama Bisa deg-degan panggung tuh Dulu gue awal-awal Gue pas di Instagram Lah kok dia deg-degan ya? Apalagi dapet pressure Lu tau sendiri ya Anak-anak stand up kan? Pasti lucu pak Oh digitu-gituin ya 30 menit itu sebentar Kalo lucu pak Kayak gitu-gitu Jadi kayak di bercandahin Tapi ngancurin mental gitu Iya 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 Emang anak komik tuh gitu ya Pasti Pasti Pak Andika penuh Tenang aja Sebelah cuma nari keriting Gitu-gitu Kayak gitu-gitu tuh Sebelah cuma nari keriting Jadi sebenernya niatnya nyemangatin gue Tapi ngedonin gue juga gitu Terus pas lo mangung Lo bawain apa? Waktu dig-confess Gue cerita tentang bini gue Gue cerita tentang kerjaan gue Iya Dan bagaimana Menyandang nama besar itu Engga selamanya Enak Itu yang gue bahas Gue kan ngeliat di Adik gue kan nonton Terus ngeliat ada uus di pinggir Iya iya Bilang Ayo datang ke show temen saya Anika pertama Dia kayak sosong ngajak orang Saya bilang Bakal ngomongin nikah sama Jana Itu gak apa-apa Gak masalah Sama istri lu gak masalah Ya emang kenyataannya gitu Oh iya emang kenyataannya sih Tapi lo brainstorming gak sama dia Karena kan Lo ngomongin itu Gitu Gue ngomong sama bini gue Hamin satu Oh gitu ya Tapi materinya udah jadi Materinya udah jadi Pas open mic Dia mau dateng Gue larang Karena Gue pengen bener-bener Coba Ya ini emang keresahan gue Gitu Tanpa ada pengaruh dari Yang lain Gue takutnya kalo Gue ngobrol sama bini gue Terus bini gue Gak terima Gue disuruh berubah Gue udah gak punya persiapan Apa-apa lagi Gitu Tapi Pas gue ngomong Dianya oke-oke aja Gitu Gue mau ngambil point of view Selama Nikah 7 tahun Dengan posisi beda usia Itu gimana Gitu Nah lo Punya youtube juga Ya Youtube lo Pas kita lagi ngobrol hari ini Udah 700 ribu subscriber Hampir Hampir Dari bulan Maret Dari bulan Maret Oke ini gue lagi makan di lurik Terus rame Orang juga pada makan Kenapa apa yang lo lakuin itu Sukses gitu Kebalik dong Lo dong Gitu Gitu Konteksnya kan lagi ngeliat lo Gitu Sebenernya Gue gak terlalu Berperan besar atas kesuksesan Apa yang kita pegang Bini gue sih Yang Yang Dia itu Gak pernah ngeluh orangnya Selalu Berusaha cari solusi Gak gampang Putus asa Sama selalu Tahu bagaimana Nyemangatin dirinya dia Gitu Untuk kerjain sesuatu Sementara gue kebalikan Gue tuh Sering banget ngeluh Gue tuh Gampang emosi Kalo Gak mau ribet Orangnya Jadi kalo misalkan Tutup aja deh Gue bisa gitu Atau kalo gak Pecat aja deh Gitu Gue tuh orangnya gitu Tapi Bini gue yang Ngebalancein gue Nah gue tuh Pandainya hanya Di Misalkan nih Ngomongin restoran Gue ngomongin Layoutnya bakal seperti apa Oh ini lo nih Ya kurang lebih Kita Diskusinya Gue ngasih Gambaran layoutnya Mungkin bisa seperti ini Terus Sistem Keluar masuknya Makanan gimana Kayak gitu-gitu sih Termasuk juga Bisnis-bisnis yang lain Gue tuh biasanya Panas di awal doang Tapi belakang Ada deh Gitu Oke berarti next apa nih Buat Andika Pratama Gatau TV masih Atau TV masih Atau lo mulai ngurangin kah Gak juga sih Gue bisa sampe Kayak gini juga gara-gara TV kan Jadi lo tidak akan ninggerin TV ya Selagi gue masih dibutuhkan di TV Dan peluangnya masih Ada sih Kayaknya gue akan tetep jalanin TV Oke Tapi memang gue udah mulai Tertarik banget sama Digital Youtube Nah Kayak tadi gue cerita Gue ngeliat Youtube sekarang Sama kayak pertama kali gue ngeliat stand up Oke Jadi kayak Wah Gue bisa ngapain aja Gue bisa bikin apa aja Dan Pelan-pelan mulai Ketata kan Jadi yang mulai Youtube Duluan kan bini gue Tadinya konsepnya dia hanya family vlog Sementara gue bukan tipikal orang yang ngevlog Atau gue kadang merasa Kayaknya hidup keluarga kita gak penting-penting amat ya Ditonton sama orang gitu Jadi kalo Lo mau ngajakin gue terlibat di Youtube itu At least bikin something gitu Apa yang Yang ada value-nya Tapi lo ngerasa geli gak? Kalo lo megang kamera terus yang Hei guys Andika Pratama nih Lo ngerasa geli gak? Geli 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 lah Ketanya gue udah bosun ngelakuin itu di TV Iiyai Ya pacar selawa datang di Dengan nada yang Gitu Jadi gue gak mau Gitu lagi gitu Di Youtube Dan akhirnya Ya pelan-pelan gue mulai Terjun dan mulai ngulik gitu Gue bisa bikin apa ya di sini gitu Karena Dulu gue pernah punya cinta jila Karena gue suka nonton film Gua suatu saat pengen produce film Kayaknya lu pernah ngomong ke gua deh Eh gua pengen dong produce film Emang Belum akan terrealisasi Karena gua masih ga berani Itu project besar kan Melipatkan banyak orang Cuma penonton di kita tuh lagi gila-gilaan sih Makanya ini film indonesianya lagi tumbuh Padahal di luar negeri Pertumbuhan bioskop malah menurun Jadi di kita yang gede Makanya banyak orang promo di Indonesia Karena marketnya gede ya Kan sekarang main udah sama kan Main duluan di seluruh dunia Premiere nya juga disini gitu Lu ga ada film lagi? Gua tahun depan Lanjutan dari single atau? Engga gua bikin horror Wow Judulnya pernikahan Horor Oke sebelum menutup nih ya Kita lagi makan di lurik Gua mesen kopi Anissa mesen satema ranggi Dan ownernya mesen apa nih? Lu harus jelasin dong Kenapa pemiliknya mesen ini? Ini kopi Ini Vietnam drip sih Ini sebenernya Karena gua emang orangnya ngopi banget Dan Dari segala jenis varian kopi disini Yang paling cocok emang gua ya Oke Siap itu apa rasanya? Lebih kepahit kah? Manis kah? Gua lebih suka memang kopi itu Ada campuran susu Dan kopi susu Oke Itu kenapa ngedrip gini? Itu apa? Emang di Emang nunggu tetes demi tetes Oh Agak lama ya? Lama Panas Oke Kita juga collab juga ya sama Nissa Di Youtubenya Busi dan Andika Itu lucu sekali Iya itu bocor Bocor semuanya gitu Gitu Jangan lupa nonton nanti deskripsinya kita taruh di Eh kok deskripsinya Linknya kita taruh di deskripsi Dada semua Terimakasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk menunjukan dukungan kamu kepada channel gue